Inilah ngobras di Rasika, ngobrol asik di Rasika, apapun infonya, sampaikan ke Rasika Dan sekarang kita sudah terhubung dengan pelaku UMKM karena kita sekarang saatnya ngobras bersama dengan UMKM dengan Mbak Murni Yati Halo, Assalamualaikum Dengan Mbak Murni Yati dari Warung Makan Padang Sederhana Namanya keren Murni Yati, Yati yang masih murni, Yati yang masih murni, belum terkontaminasi Iya Mbak Murni Yati, ini usahanya adalah Warung Makan Padang Sederhana, dimananya lokasinya Mbak? Oh, pekuncen wira desa sebelah SMP1 ya, berarti di Pantura ya Mbak? Namanya warung padang apa tadi? Warung Makan Padang Sederhana namanya? Warung Makan Padang Sederhana Terang Mbak Murni Yati, usaha ini sudah berapa lama menakuni usaha ini? Sudah jalan 5 tahun 5 tahun? 5 tahun? 5 tahun, di akhir 2015 Oh, berarti sudah cukup lama ya, berarti usaha ini dilakukan sebelum pandemi Nah, omsetnya bagaimana nih? Sehubungan dengan pandemi ini ada penurunan omset atau mungkin tetap biasa-biasa saja atau justru malah semakin meningkat? Bagaimana nih Mbak Murni Yati? Kalau masa pandemi ini kayaknya hampir semua bidang itu pasti merasakan indasnya Saya juga merasakan indasnya, apalagi waktu PPKM dilaksanakan di pekalongan itu sedikit menurun Membuat omset saya menurun, seperti biasanya Terus ini biasanya di masakan padang itu kadang kita kalau ke warung padang Kalau beli makan di tempat itu nasinya kok kelihatan sedikit Tapi kalau dibawa pulang kok banyak banget itu Apa sih kadang banyak yang tanya-tanya kayak gitu Itu menurutnya apa itu? Oh iya, itu betul-betulnya sama saja sih Pak Karena waktu makan di tempat itu kita pakai catoan batok Itu kan jadinya kata lebih padat Jadi kelihatan sedikit Padahal kalau kita ambarkan itu nasinya ya sama saja Kayak kita bungkusin Tapi kalau secara filosofi Kalau secara filosofi itu Kenapa bungkus lebih banyak? Karena penjual nasi itu pengen keluarga si pembeli itu bisa merasakan semuanya Jadi lame-lame bisa makan barang-barang itu Ini saya rasakan kayak gitu Oh biar bisa dimakan bareng-bareng ini pasti Masanya lebih banyak Iya, iya, iya Padahal sama ya? Beratnya ya? Sama saja sebenarnya sih Pak Oh iya, iya Kesannya beda Di warung makan padang sederhana Tematnya Mbak Murniati ini Ini menunya apa saja nih Mbak? Menu andalan Atau kalau tidak menu unggulannya apa nih? Yang ada di warung makan padang sederhana Kalau menunya sekitar Ada sekitar 17 milu Dari yang goreng sampai yang kepulah Kalau masakan paling andalan itu Ayam goreng serundeng Ayam goreng serundeng Itu kalau yang dari khas di masakan padang itu Kalau aku paling senangnya itu apa? Rendang Enggak, itu apa namanya? Sambal Daunnya itu loh Daun-daun singkongnya itu loh Sambal hijurnya Itu proporsi berapa Mbak? Biasanya kan ada yang Ada yang nyantumkan Proporsinya sekian Kalau di rumah makan padang sederhana Berapa Mbak? Kalau kita menganut sistem biasa Enggak paketan Jadi harganya mulai dari Rp10.000 sampai Rp18.000 Oh, begitu jadi Tergantung launya gitu ya Tergantung launya Kalau Rp10.000 apa? Bisa macam-macam Dapat telar Tempe bergedel Terus ikan juga bisa Rp10.000 itu dapat telur Tempe bergedel Maksudnya salah satu Milih salah satu Tadi enggak dibilangin milih Enggak dibilangin milih ya Aku mau bergegas ke sana Di sebelah SMP apa tadi? SMP Wiradesa SMP 1 Wiradesa Gitu ya Jadi warung makan padang sederhana Tadi maksakan unggulannya Adalah ayam serundeng Ini penjualannya lewat offline aja Atau bisa juga lewat online Kalau kita enggak pakai Delive-delive Jadi melayani di tempat aja Wah ternyata sinyalnya mulai cemburu ini Ada cabarnya enggak Mbak Murni? Tadi dikatakan apa Mbak Murni? Tidak melayani delivery? Tidak melayani pesanan online Jadi langsung offline aja di tempat Jadi hanya melayani di tempat ya Itu ada cabarnya enggak? Buka cabar? Enggak ada Jadi warung makan padang sederhana Satu-satunya cuma ada di sebelah SMP 1 Wiradesa Enggak ada cabar Terima kasih sekali Mbak Murniati Mungkin yang terakhir bisa dicampaikan ke kawan Rasika Kenapa saya harus kalau kepingin makan nasi padang Itu harus di warung makan padang sederhana Silahkan disampaikan ke kawan Rasika Mbak Untuk promosi Sekaligus sosmednya dan nomor kontak yang bisa dihubungi Silahkan Harus makan di warung makan sederhana Karena bumbunya otentik dari padang Asli bukan KW-KW Bisa dipesan dari Asli bukan KW-KW Bisa dipesan dari Bisa dipesan melalui nomor telepon 087-8787-62-840 Mbak Murni Muka mulai jam berapa sampai jam berapa Penting ini Muka mulai dari jam 11 sampai jam 18 malam 11 sampai jam 18 malam Setiap hari gak ada hari liburnya Atau mungkin kalau hari minggu tutup Gak ada hari libur Tetap buka Asik itu acara pernikahan prasmanandu pernikahan atau melayani juga enggak kalau ada pesanan kita melayani pesanan-pesanan tertentu Pak Oh biasanya banyak pesan Oh ya 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 Oke terima terima kasih Mbak Murniati semoga dilancarkan dimudahkan usahanya semakin sukses warung Pak pemakan pandangnya semakin terang-benderang dan Murniati semakin cantik dibanding suaminya ya hahaha terima kasih Mbak hahaha terima kasih Mbak Murniati salam sehat Assalamualaikum Assalamualaikum salam ya kawan-kawan Sika demikian tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Murniati yang merupakan owner dari warung makan Padang Sederhana yang lokasinya ada di sebelah SMP Negeri Satu Wiradesa di Pantura ya dan warung makan Padang Sederhana ini buka setiap hari tanpa ada libur tanpa ada tutup mulai jam 11 siang sampai dengan jam 8 malam iya menu andalanya ayam serunde dan satu yang pasti menu masakan dari ayam dari warung makan Padang ini adalah asli dari Padang bukan kawi-kawi iya hahaha iya dan sekarang kita balik ketemuan kawan Rasika masih di ngobrol ngobrol asik di Rasika apapun infonya sampaikan ke Rasika ya ya eleicas Terima kasih.